Halo, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang DM di Oficial Persebaya. Sudah lama dari kecil sih, pengen main di Persebaya, Surabaya. Ya, dibawa senang aja sih hidupnya. Santai, tenang. Oh, karena dulu pertama ikut seleksi di Persebaya, nomor seleksinya nomor 22. Terus seleksi kedua dapat nomor 22 lagi. Terus berlanjut seleksi tahap berikutnya nomor 22 terus. Jadi saya pakai nomor 22. Latihan sama balet kelinci. Sampai rumah itu ada lapangan kerap kelinci. Jadi saya latihannya setiap minggu latihan sama kelinci. Kelinci diadu. Favorit semua, Mas. Ya, tanggung tank. Tahu campur, tanggung tank. Alhamdulillah baik, berat badan. Alhamdulillah semakin berat. Karena latihannya cuma berapa persen? Sampai 100 persen. Cuma 50-60 persen aja. Jadi otomatis berat badan semakin berat. Nambah. Bonek adalah supporter Persebaya. Jadi kalau Persebaya nggak ada Bonek, bukan Persebaya. Ada yang kurang. Jadi Persebaya dan Bonek kita satu. Surabaya. Wadi. Oke. Oh ya. Saya PPL-nya di sana. Di SMP 2 Dilanggu. Mojokerto. Waalaikumsalam. Ya. Latihan. 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 Latihan lari. Lapangan. Lari lapangan. Terus habis lari. Lari lapangan. Lari lapangan. Lari sama sapi. Sama kelinci. Latihan. Ketahanan. Lari. Lari. Lari di lapangan. Ya. Lari gitu. Lari jarak jauh. Gitu. Itu aja sih. Kalau saya. Alhamdulillah. Senang. Setelah. Punya anak. Keluarga semakin lengkap. Tambah semangat. Terus. Kalau teman-teman di rumah sudah ada yang nungguin. Yang intinya. Tambah semangat. Tambah. Menambah motivasi saya. Oke. Untuk bekerja lebih. di rumah. Kebakaran. Awalnya sih. Waktu. Pewembekuan. Persebaya itu. Awalnya. Saya. Mulai latihan di. Persebaya senior. waktu pas. Persebaya dibegukan. Terus. Berlanjut. Sampai bersebaya diakui lagi sama PSSD Tahapan banyak, tahapan seleksi Iya, Abu Rizal itu nama saya Kalau Rodek itu nama orang tua saya Teman-teman manggilnya Rodek Dari kecil sih, dari kecil sudah dipanggil Rodek Rizal Rodek Kalau di rumah sih main-main sama anak Jendong anak, midurin anak, terus mandirin anak Gitu-gitu aja sih Kalau pagi sih bersepeda, kalau surinya latihan Liga 2, adalah juara Liga 2 Terus waktu kemarin sama Rema Terus sama Persija Pertandingan yang sangat bagus sekali Kalau pertandingan sama bola, kalau gak ada penonton sih gak seru gitu mas Apalagi juga ada koneks, jadi kurang lah Kalau itu memang ketentuan dari PSSD Ya kita ya ikutin aja Yang intinya kalau supporter ya ada yang keperang gitu aja mas Klub profesional pertama Persebaya Enggak pernah mas, saya latihan di Surabaya itu Mulai 2011 mas, 2011 Oke Di Bintangan Asa Sejak kecil mas, sejak SD Kelas 1 SD Ya itu sih dari hati nih mas Dari hati semua Kalau hati semua Kalau hati semua Kalau hati semua Memang-memang cipta Kamu hati ini juga Pasti di lagu ini semua Nose Gak ada sih mas Cuma apa Enak aja kalau pakai sepatu popa Sudah cocok Kita menggaji Jadi kalau mau mubah lagi itu Itu Susah Yang paling Ya musim Liga 2 Bisa juara Kangen semua mas Kangen sama pelatih Kangen sama Kangen sama Kangen sama Kitmen semuanya Media semuanya Semoga Persebaya Mencaya Banyak Banyak gelap Dari Banyak Pemain-pemain yang berkualitas Dari Internal Persebaya Bisa main di Persebaya Bisa main di Timnas Indonesia Halo Re Saya sudah menjawab Pertanyaan Jangan lupa Like & Subscribe Official Persebaya Soalnya Wani 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 Subscribe Subscribe Terima kasih